Intro Setelah viral di media elektronik, media cetak dan medsos, kini rumah Mbah Jomo, 78 tahun, warga Dusun Puncu, Desa, Gampeng, Kecamatan, Luyu, kini warga sekitar dibantu TNI dan Polri bersama-sama memperbaiki dan membedah rumah kakek sepatang kara tersebut. Setelah viral di berbagai media melihat keprihatinan nasib kakek sepatang kara ini, warga yang dibantu anggota Koramil dan Polsek Luyu Goteng Royang untuk membongkar rumah Mbah Jomo. Tidak kurang dari 50 orang bau-membau menurunkan kenting dan juga membongkar atap rumah yang sudah hampir roboh. Ini sudah menjadi tradisi warga untuk membantu Mbah Jomo yang kondisinya sakit dan hidup sepatang kara. Sementara itu, Parsito, Kepala Dusun Puncu mengatakan, kondisi rumah Mbah Jomo sudah tidak layak huni. Untuk itu, warganya dibantu aparat kepolisian dan anggota TNI membongkar rumah Mbah Jomo karena dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat roboh. Ya, rumahnya sudah tidak layak ditempati. Akhirnya kita kerja bagikan masyarakat bersama. Dari aparat kepolisian juga ada, juga dari Koramil, dari Karang Taruna, dan anak-anak kakek dari IAER Kediri. Jadi ada berapa personil, Pak, yang ikut kerja vakti ini? Ya, sekitar ada Rp50. Rencananya Mbah Jomo akan menempatkan rumah mana, Pak, kalau sudah dibuka rumahnya? Ini rumah yang tidak layak ini kita buka, dan akhirnya Mbah Jomo itu kita tempatkan rumah yang disebelahnya, yang layak disitu. Yang mendirikan itu juga gotong royong daripada warga masyarakat. Harapannya untuk pemerintah daerah, Pak, adanya warga panjelengan yang kondisinya sekarang seperti ini gimana, Pak? Jambunan apa, Pak? Ya, ada perhatian, Pak, dari pemerintah desa, bahkan dari pemerintah daerah dan korea. Sementara, Sujarwa anggota DPRD Ngajuk yang datang ke lokasi mengatakan, Dirinya telah mengupayakan pengobatan Mbah Jomo supaya sakit yang saat ini dialami mendapatkan pengobatan. Tetapi koordinasi yang dilakukan dengan Dinas Kesetan belum mendapatkan respon. Sementara Dinas Sosial juga belum memberikan perhatian terhadap Mbah Jomo yang hidup sepatangkara di tengah sawah. Melihat secara langsung, pembunggaran pekerja rumah dari rumah Pak Jomo yang sementara ini keadanya memperhatinkan. Waktu itu saya di Pak Wobuncu, koordinasi masalah itu sekaligus untuk kita kerjasama dalam rangka membantu orang yang mengalami kesusahan. Pertama, permasalahan ini sebetulnya sudah kami sampaikan ke Dinas terkait dan kaitan dengan Mbah Jomo itu kondisinya kan sakit. Sudah saya sampaikan ke Dinas Kesetan, namun sampai saya ini belum ada tindak lanjut. Mungkin ada upaya yang lain, Pak, supaya Mbah Jomo ada penanganan gitu, Pak. Ya, kami akan berusaha untuk sekali lagi koordinasi dengan Dinas terkait, khususnya Dinas Kesetan dan Dinas Sosial untuk membantu kesulitan bagi Mbah Jomo. Sujarwo juga masih terus mengupayakan supaya Mbah Jomo mendapat perhatian dari pemerintah agar dapat hidup yang lebih baik. Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.